Sipisau terbang Lijilip 35. Bab 84. Matthew yang terbuka lensin terpekur lama, lalu ia mengangkat wajahnya. Kini wajahnya menjadi sangat tenang dan damai. Katanya, tidak akan ada lagi kesempatan bagi kami untuk bertemu di kemudian hari, San Siuang mengerutkan alisnya. Mengapa? Karena, karena aku akan pergi ke tempat yang jauh, kau, mengapa kau harus pergi? Aku harus pergi. Kenapa? Tanya San Siuang tidak mengerti. Aku sudah mengambil keputusan yang bulat, San Siuang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lim Si Im tersenyum dan berkata, kelemahanku yang terbesar adalah selalu ragu-ragu. Mungkin inilah pertama kalinya aku bertekad bulat. Aku hanya berharap tidak ada orang yang membujuku untuk berubah pikiran, tapi, tapi inilah pertama kalinya kita berjumpa. Paling tidak, izinkanlah aku bertemu denganmu sekali lagi. Masih banyak yang ingin kubicarakan denganmu, pinta San Siuang. Lim Si Im berpikir sejenak, lalu menjawab, baiklah. Kita akan bertemu lagi di sini, besok pagi-pagi sekali. Setelah mengatakan itu, Lim Si Im pun pergi. Seolah-olah San Siuang adalah satu-satunya orang yang tersisa di bumi ini. Selama itu, tidak setetes air mata pun keluar dari matanya. Namun kini, ia merasa matanya mulai basah. Ia pun berkeputusan bulat. Selama Li San Hoan masih hidup, ia akan membawanya datang ke sini. Sejak pertama kali bertemu dengan Li San Hoan, ia sudah memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya bagi laki-laki itu. Ia belum pernah meragukan keputusannya. Tapi saat ini, ia merasa begitu egois. Jadi kini ia memutuskan bahwa ia akan mengorbankan kebahagiaannya demi Li San Hoan. Karena ia merasa bahwa Lim Si Im memerlukan Li San Hoan lebih daripada dia. Mereka berdua telah menderita begitu lama. Mereka berhak merasakan kebahagiaan sekarang. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan mereka, Lim Si Im adalah miliknya. Tidak ada seorang pun yang berhak memisahkan mereka, Liong Si Hoan pun tidak berhak. Ia tidak pantas bagi Lim Si Im, tapi aku, dan ia pun berkeputusan bulat untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat dan menyekair matanya. Lalu berkata pada dirinya sendiri, walaupun aku ingin menangis, aku harus menunggu sampai besok. Masih banyak yang harus dikerjakan hari ini, ia mengangkat dagunya. Sekelilingnya gelap gulita. Malam telah larut. Namun, saat malam gelap gulita telah tiba, hari yang terang-benderang pun tidak lama lagi akan tiba. Ada orang yang mengatakan bahwa hanya ada dua macam manusia di dunia ini, baik dan jahat. Lim Sian Ji sudah pasti bisa digolongkan jahat, tapi bagaimana dengan Lim Si Im dan San Suuang? Walaupun mereka adalah orang-orang yang baik, keduanya sangat berbeda. Ketika persoalan dan kesulitan muncul, Lim Si Im hanya akan bertahan, dan bertahan. Ia merasa bahwa kegagahan seorang wanita adalah untuk bisa terus bertahan. Namun San Suuang berbeda. Ia akan selalu melawan. Jika ia sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, ia akan bertempur habis-habisan. Ia adalah gadis yang tegas, cerdas, berani dan penuh percaya diri. Ia tidak takut mencintai, tidak takut membenci. Dan jika seluruh jiwanya diperiksa dengan seksama, tidak akan ditemukan setitikpun kegelapan ataupun kesedihan. Karena orang-orang seperti dialah, dunia ini menjadi begitu hidup, maju tanpa kenal rintangan. Wanita-wanita dunia ini memimpin umat manusia ke masa depan. Perkataan ini sungguh pantas bagi dirinya kalau aku pergi dan mencarinya sekarang, ia pasti akan datang merangkak kepadaku, tanpa diriku, tidak mungkin ia bisa terus hidup. Apakah Lim Sian Ji begitu yakin akan hal ini? Memang ia pantas menjadi begitu yakin, karena ia tahu betul bahwa Afei sungguh-sungguh mencintainya. Tapi di manakah Afei sekarang? Ia pasti masih ada di pondok kecil itu, karena pondok itu adalah rumah kami. Barang-barangku masih ada di sana. Keberadaanku masih ada di sana, ia pasti sedang menantikan kepulanganku. Tiba-tiba Lim Sian Ji merasa begitu rileks. Mungkin selama dua hari terakhir ini ia tidak melakukan apapun juga kecuali minum arak. Mungkin rumah itu sudah berantakan sekarang. Mungkin mayat-mayat itu masih bergelimpangan di sana. Saat ia memikirkan itu, mengerutkan alis pun Lim Sian Ji tidak berani. Tapi bagaimanapun juga, saat ia melihat aku, ia akan berusaha mati-matian untuk melakukan apa saja yang kuminta. Aku tidak perlu mengangkat seujung jari pun, Lim Sian Ji menghela nafas lega. Ketika wanita seperti dia sudah jatuh ke dasar jurang, namun masih ada tempat pelarian, masih ada orang yang menantikan kepulangannya dengan sabar, tidak aheran ia merasa sangat bersuka cerita. Aku memang terlalu kejam padanya dulu. Aku sudah menekannya kelewat batas. Mulai sekarang aku akan memperlakukan dia dengan baik. Laki-laki itu seperti anak kecil. Jika kau ingin mereka berkelakuan baik, kau harus memberi mereka permen terlebih dulu, tiba-tiba ia merasakan kehangatan dalam dadanya. Kalau dipikir-pikir, dia bukanlah orang yang menyebalkan. Bahkan mungkin ia jauh lebih baik daripada semua laki-laki yang pernah kutemui seumur hidupku, Lim Sian Ji baru menyadari bahwa sebenarnya ia pun sedikit banyak telah jatuh cinta pada Afei. Hanya terhadap Afei lah ia memiliki perasaan yang tulus. Semakin dipikirkannya, semakin ia menyadari betapa berbahagianya dia saat Afei ada di sisinya. Aku sungguh-sungguh harus memperlakukan dia dengan lebih baik mulai sekarang. Laki-laki seperti dia jarang ada di dunia ini. Mungkin aku tidak akan menemukan laki-laki lain yang seperti dia, dan semakin dipikirkannya, semakin dalam ia menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan Afei pergi dari hidupnya. Mungkin selama ini sebenarnya Lim Sian Ji pun mencintainya. Tapi cinta Afei terhadapnya sungguh jauh lebih besar dan dalam, sehingga Lim Sian Ji tidak menghargainya. Jika ia tidak begitu dalam mencintai Lim Sian Ji, mungkin Lim Sian Ji akan lebih menginginkannya. Inilah kelemahan manusia. Kontradiksi sifat dasar manusia. Itulah sebabnya mengapa laki-laki yang pintar tidak akan menunjukkan seluruh perasaan mereka kepada wanita yang mereka cintai. Lebih baik mereka simpan di dalam hati. Afei, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyakitimu. Aku akan setia mendampingimu tiap hari, tiap saat. Mari kita lupakan masa lalu, dan mulai dengan lembaran baru hidup kita. Selama kau memperlakukan aku sama seperti dulu, mulai sekarang akulah yang akan menuruti semua perkataanmu, tapi bisakah Afei memperlakukan dia sama seperti dulu? Lim Sian Ji mulai ragu, rasa percaya dirinya mulai memudar. Belum pernah ia merasa seperti ini, karena belum pernah sebelumnya ia menyadari betapa berharganya Afei bagi dirinya. Saat ini, ia bahkan tidak peduli apakah Afei akan memperlakukannya dengan baik atau tidak. Hanya pada saat seseorang begitu menginginkan sesuatu, ia akan sangat takut kehilangan. Perasaan selalu ingin lebih dan selalu tidak puas adalah salah satu kelemahan umat manusia. Yang lebih menyedihkan adalah, semakin banyak kita ingin, semakin besarlah rasa tidak puas itu. Lim Sian Ji mengangkat kepalanya dan melihat pondok kecil yang berdiri sendirian di tepi jalan itu. Ada cahaya dari dalam sana. Ia berhenti sejenak. Dirobeknya lengan bajunya, dan dibersihkannya wajahnya dengan air hujan. Lalu dengan lembut dirapikannya rambutnya dengan jari jemarinya. Ia tidak ingin Afei melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Karena saat ini, ia tidak sanggup lagi kehilangan Afei. Cahaya dalam pondok itu terlihat sangat terang. Sebatang lilin menyala di atas meja. Sepanci besar bubur tampak berada di samping lilin itu. Rumah itu tidak tampak kotor atau berantakan seperti yang dibayangkan Lim Sian Ji. Tidak ada lagi mayat yang kelihatan. Bekas-bekas darah pun sudah tidak tampak. Semuanya serba bersih dan rapi. Afei sedang duduk di depan meja sambil menghirup semangkuk bubur panas. Ia selalu makan perlahan-lahan karena ia tahu benar bahwa makanan itu harus dihargai. Oleh sebab itulah ia makan perlahan untuk menikmati setiap suapan. Tapi sepertinya ia tidak sedang menikmati saat itu. Di wajahnya tergambar kepahitan, seakan-akan ia makan dengan terpaksa. Mengapa ia memaksa diri untuk makan? Apakah karena ia terpaksa makan demi bertahan hidup? Malam sudah sangat larut. Seorang laki-laki duduk menghadapi meja sendirian sambil menghirup buburnya. Jika kau tidak melihatnya sendiri, sangat sulit membayangkan betapa sedih dan memilukannya pemandangan ini. Dengan perlahan pintu terbuka. Saat ia melihat Afei, ia merasakan kehangatan menjalari sekujur tubuhnya. Ia sendiri tidak pernah menyangka bahwa ia bisa memiliki perasaan seperti ini. Karena darahnya selalu dingin, Afei seperti tidak menyadari ada yang masuk ke rumah itu. Kepalanya masih menunduk, sibuk menghirup buburnya. Seolah-olah buburnya itulah satu-satu hal yang nyata baginya di dunia ini. Namun otot-otot wajahnya mulai menegang. Lim Sian Ji tidak bisa menahan diri lagi. Ia memanggilnya, Fei sayang, suaranya masih tetap manis dan lembut seperti dulu. Akhirnya Afei mengangkat wajah dan memandangnya. Matanya masih tetap bercahaya. Apakah karena air mata? Mata Lim Sian Ji pun mulai tampak basah. Fei sayang, aku sudah kembali. Afei tidak bergerak, tidak menyaut. Seolah-olah ia sudah mebeku dan tidak bisa bergerak lagi. Perlahan Lim Sian Ji berjalan ke arahnya dan berkata, Aku tahu, kau pasti akan menungguku. Karena akhirnya aku menyadari bahwa kaulah satu-satunya yang baik kepadaku di dunia ini, kali ini ia tidak berpura-pura. Ia mengatakannya dari lubuk hatinya yang terdalam. Perasaannya terhadap Afei sangat tulus. Lanjut Lim Sian Ji, aku sadar sekarang bahwa semua orang yang lain hanya ingin memanfaatkan diriku, dan aku pun hanya memanfaatkan mereka. Oleh sebab itulah aku tidak peduli bahwa mereka itu memanfaatkan aku. Tapi seberapa buruknya aku memperlakukan engkau, kau tetap setia kepadaku. Ia tidak memperhatikan perubahan di wajah Afei. Ia berjalan semakin dekat. Begitu dekat, sampai-sampai ia tidak melihat apa yang seharusnya terlihat jelas. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan pernah menipumu lagi. Tidak pernah akan menyakitimu lagi. Apapun yang kau inginkan, akan ku dengarkan, akan ku lakukan, dan aku berjanji. Rat, sumpit di tangan Afei patah menjadi dua. Lim Sian Ji merengkuh tangan Afei dan meletakkannya di dadanya. Suaranya sungguh manis, semanis madu. Aku telah begitu bersalah padamu di masa lalu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya di kemudian hari. Aku ingin kau mengerti bahwa seluruh perbuatan baikmu terhadap aku tidaklah sia-sia belaka, dadanya terasa hangat dan lembut. Siapapun yang meletakkan tangannya di dada itu tidak akan mungkin ingin melepaskannya lagi. Tapi tiba-tiba Afei menarik tangannya. Lim Sian Ji terperanjat. Kau, kau, kau tidak menginginkan aku lagi. Afei hanya menatapnya terdiam. Seolah-olah inilah pertama kalinya ia melihat Lim Sian Ji. Semua yang ku katakan itu benar adanya. Walaupun aku pernah bersama dengan laki-laki lain di masa lalu, aku tidak pernah punya perasaan apa-apa terhadap mereka. Itu semua palsu. Suaranya terhenti, karena saat itulah ia melihat ekspresi wajah Afei. Afei kelihatan seperti ingin muntah. Lim Sian Ji mundur dua langkah dan berkata, Kau, kau tidak suka aku mengatakan yang sebenarnya? Apakah kau lebih suka aku berdusta? Afei memandang lurus padanya cukup lama, dan akhirnya berkata, ada satu hal yang ku rasa sangat ganjil, apa itu Afei bangkit berdiri dan berkata perlahan tapi pasti, bagaimana aku bisa jatuh cinta pada wanita seperti engkau. Lim Sian Ji merasa kejang seluruh tubuhnya. Afei tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Sudah cukup untuk mengirim Lim Sian Ji ke neraka yang paling gelap. Perlahan Afei melangkah keluar. Seseorang tidak mungkin dapat menahan rasa sakit, penghinaan dan olok-olok terus-menerus. Mungkin ada orang dapat menerima dibohongi terus-menerus, tapi ada batasnya orang bisa menerima penghinaan, ini berlaku untuk wanita, juga untuk pria. Ini berlaku untuk istri, juga untuk suami. Lim Sian Ji merasa hatinya terperosok semakin dalam, dan semakin dalam. Afei membuka daun pintu. Tiba-tiba Lim Sian Ji melompat dan terpuruk dekat kakinya. Ia menarik lengan baju Afei dan menangis terseduh-seduh, bagaimana mungkin engkau meninggalkan aku seperti ini? Hanya engkau lah yang kumiliki sekarang, tapi Afei tidak menoleh. Perlahan ditanggalkannya bajunya yang terus diganduli oleh Lim Sian Ji. Ia melangkah keluar dengan dada telanja menerjang hujan. Hujan yang sangat dingin. Namun air hujan yang sangat bersih. Akhirnya ia dapat melepaskan diri dari Lim Sian Ji. Melepaskan diri dari belenggu yang mengikat hatinya. Sama seperti baru saja membuang baju yang sudah lama dan usang. Lim Sian Ji masih berpegangan pada baju itu. Ia tahu benar bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk berpegangan. Pada akhirnya, kau menyadari bahwa kau tidak memiliki apa-apa dan hidupmu begitu hampa, air mat mengalir deras di wajahnya. Saat itulah ia menyadari betul bahwa ia sebenarnya begitu mencintai Afei. Mungkin ia menyiksa Afei karena ia mencintainya, dan karena ia tahu bahwa Afei mencintainya. Mengapa wanita suka menyiksa laki-laki yang paling mereka cintai? Baru sekarang ia menyadari betapa berharganya Afei dalam hidupnya. Karena baru sekarang, ia kehilangan Afei. Mengapa wanita seringkali tidak menghargai apa yang mereka miliki, dan baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah semuanya hilang? Mungkin laki-laki pun seperti ini. Lim Sian Ji tertawa seperti orang kesurupan sambil merobek-robek baju Afei di tangannya. Apa yang ku takuti? Aku masih muda dan cantik. Kalau aku mau, aku bisa mendapatkan laki-laki manapun juga. Aku bisa mendapatkan 10 laki-laki dalam sehari. Ia sedang tertawa, tapi tawanya terasa lebih memilukan daripada air mata. Karena ia sebenarnya tahu bahwa laki-laki memang mudah didapatkan, namun cinta sejati tidak dapat dibeli dengan kecantikan dan usia muda. Bagaimanakah nasib Lim Sian Ji sekarang? Tidak ada yang tahu. Seakan-akan ia hilang di telan bumi dua, tiga tahun kemudian, di kompleks pelacuran yang paling terkenal di Calan Tersiar kabar ada seorang pelacur yang sangat unik. Ia tidak pernah minta bayaran. Yang diinginkannya hanya laki-laki. Bahkan ada yang bilang bahwa ia melayani sedikitnya 10 laki-laki dalam sehari. Awalnya, begitu banyak pria yang berminat kepadanya, namun sejalan dengan waktu, laki-laki yang menginginkannya pun semakin berkurang. Mungkin karena pelacur itu begitu cepat menjadi tua, tapi lebih mungkin karena lama-kelamaan orang menyadari bahwa ia bukan seperti manusia. Ia seperti induk serigala yang memangsa laki-laki bulat-bulat. Ia bukan saja suka menghancurkan laki-laki, namun penyiksaan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri jauh lebih mengerikan. Ada orang bilang bahwa ia adalah wanita yang dulunya dijuluki wanita tercantik di seluruh dunia, Lim Sian Ji. Tapi ia sendiri tidak pernah mengakuinya. Beberapa tahun setelah itu, di sebuah daerah paling kumuh di Calan, terdengar lagi ada seorang wanita aneh yang menjadi cukup terkenal. Ia bukan terkenal karena kecantikannya, tapi karena ia begitu buruk rupa. Sampai-sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang lucu adalah, ketika ia mabuk berat, ia selalu mengatakan bahwa dulunya ia adalah si wanita tercantik di seluruh dunia. Tentu saja tidak ada yang percaya hujan semakin dingin. Walaupun Afei telah basah kuyuk dari kepala hingga ujung kaki, entah mengapa ia merasa segar. Karena hujan telah membuatnya menyadari bahwa ia bukanlah sebatang kayu kering. Inilah pertama kalinya dalam dua tahun ini ia merasa begitu hidup. Lagi pula, ia merasa begitu lega. Seakan-akan beban ribuan ton telah diangkat dari bahunya. Sayup-sayup terdengar orang memanggil dari kejauhan, Afei, suaranya begitu pelan. Mungkin beberapa hari yang lalu, ia tidak akan bisa mendengar suara ini. Tapi sekarang, matanya tidak lagi buta. Telinganya tidak lagi tuli. Ia menghentikan langkahnya dan bertanya, siapa itu seseorang segera bergegas ke arahnya. Dengan dua kuncir panjang, dua mata besar. Seorang gadis muda yang cantik. Ia kelihatan sangat kelelahan. Akhirnya Sansioa menemukan Afei. Ia berlari ke arah Afei dengan nafas tersengal-sengal. Kau tidak mengenali aku lagi. Afei segera memotong perkataannya, Aku ingat siapa engkau. Kita bertemu dua tahun yang lalu. Kau sangat pintar bicara. Aku juga melihat engkau dua hari yang lalu, tapi kau tidak mengatakan apa-apa. Sansioang tersenyum dan berkata, Kelihatannya ingatanmu masih bagus, hatinya merasa lega, karena ia melihat Afei berdiri, bahkan berdiri tegap. Ada orang yang bisa bangkit, seberapa kalipun mereka jatuh. Lisan Hoan dan Afei memang benar-benar sehati sejiwa. Afei tahu apa yang akan ditanyakan gadis itu. Tapi Sansioang tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak tahu bagaimana harus bertanya. Kata Afei, katakan saja apa yang ingin kau katakan, karena kau adalah sahabat Lisan Hoan, tanya Sansioang, apakah kau telah berjumpa dengannya ya, di mana dia sekarang dia tidak ada lagi hubungan dengan aku, mengapa kau menanyakannya? Di masa lalu, jika ada orang yang berbicara tentang Lim Sian Ji kepadanya, ia selalu merasa tercekak. Mendengar namanya saja dapat membuat hatinya bergetar. Namun kini ia terlihat sangat tenang. Sansioang menatapnya menyelidik, lalu menghela nafas lega. Ternyata kau benar-benar sudah terbebas dari belenggumu, belenggu tanya Afei bingung. Setiap orang di dunia ini memiliki kurungan dan belenggu mereka masing-masing. Tapi hanya sedikit saja yang dapat membebaskan diri, aku tidak mengerti, kata Sansioang, kau tidak perlu mengerti. Yang penting kau sudah berhasil melakukannya, Afei terdiam lama. Akhirnya ia berkata, ah, aku mengerti sekarang, kau sungguh-sungguh mengerti, kini Sansioanglah yang bingung. Kalau begitu, aku ingin tahu, dengan care bagaimana kau dapat membebaskan diri dari belenggumu. Afei berpikir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, mataku tiba-tiba terbuka. Mataku tiba-tiba terbuka. Sungguh suatu kalimat yang sederhana. Tapi pada kenyataannya, sangat sulit untuk mengalaminya. Waktu Seng Buddha mengalami pencerahan di bawah pohon bodi, ia pun mengalami metu yang tiba-tiba terbuka. Bodhidharma bermeditasi selama sembilan tahun sebelum matanya terbuka. Bagaimanapun kejadiannya, jika matamu sudah terbuka, pikiranmu pun akan terbebaskan dari segala macam persoalan. Tapi sebelum itu dapat terjadi, seseorang mau tidak mau harus mengalami berbagai macam pencobaan dan kesukaran hidup. Kata Sansioang, kau pasti telah begitu menderita sebelum mencapai pencerahan itu, namun kelihatannya Afei tidak berminat untuk mendiskusikannya. Tiba-tiba ia bertanya, apakah Li San Hoan menyuruhmu untuk mencari aku tidak? Jawab Sansioang. Dimanakah ia saat ini? Sansioang terdiam. Senyumnya pun lenyap. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Afei mendesak. Wajah Sansioang bertambah kelam saat ia menjawab, sejujurnya, aku pun tidak tahu di mana tepatnya ia berada saat ini. Aku pun tidak tahu apakah ia masih hidup atau, wajah Afei langsung memucat. Apa maksudmu mungkin aku dapat menemukan di mana ia berada, namun hidupnya, ada apa dengan hidupnya nada suara Afei semakin tinggi. Sansioang menatap matanya sambil berkata, hidup matinya terletak di tanganmu seorang. Bab 85. Salah siapa? Hujan masih turun dengan lebat di luar, namun di dalam rumah begitu kering. Ada sebuah jendela kecil di ruangan itu yang letaknya jauh di atas. Jendela itu selalu tertutup. Cahaya matahari jarang masuk melaluinya dan hujan tidak dapat menembusnya. Temboknya dicat begitu tebal dan putih, sampai-sampai tidak lagi dapat diketahui apakah tembok itu terbuat dari tanah, bata, ataukah besi. Namun yang pasti, tembok ini sangat-sangat tebal, begitu tebal, seolah-olah ingin memisahkan orang yang di dalam dengan dunia luar. Tidak ada benda apapun dalam ruangan itu kecuali dua buah tempat tidur dan sebuah meja besar. Tidak ada kursi, tidak ada bangku, bahkan satu cawan pun tidak kelihatan. Ruangan dan sekelilingnya tampak lebih sederhana dan menderita daripada tempat tinggal seorang pendekan miskin. Siapa sangka, ini adalah tempat kediaman orang yang terkaya, yang paling berpengaruh, paling berkuasa di seluruh dunia persilatan, Ketua Kim Cipang, Siang Kuan Kim Hong. Tapi Lisan Hoan tidak punya gairah untuk terkejut. Siang Kuan Kim Hong berdiri tepat di sampingnya dan bertanya, apakah tempat ini cukup memuaskan sambil tersenyum terpaksa Lisan Hoan menjawab, paling tidak di sini kering, memang kering sekali. Aku bisa menjamin bahwa kau tidak akan menemukan setetes pun air di tempat ini, kata Siang Kuan Kim Hong. Di sini tidak pernah disuguhkan teh, arak, ataupun air. Bahkan setetes air mata pun tidak pernah dicucurkan, bagaimana dengan darah? Adakah yang pernah mencucurkan darah di sini? Tidak pernah. Sekalipun ada orang yang ingin mati di sini, darah mereka harus habis tercurah sebelum sampai di pintu itu. Jika aku tidak menginginkan orang masuk ke sini, hidup ataupun mati, mereka tidak akan bisa masuk ke sini, Lisan Hoan tertawa kecil. Katanya, sejujurnya, hidup di tempat seperti ini pasti tidak nyaman. Tapi mati di sini, tidak ada masalah, oh ya karena tempat ini memang terasa seperti kuburan saja, kata Lisan Hoan ringan. Karena tampaknya kau suka mati di sini, akan kukuburkan kau di sini juga, kata Siang Kuan Kim Hong sambil tersenyum. Senyumnya terlihat sadis. Ia menunjuk lantai tempat ia berdiri dan menambahkan, aku akan menguburkanmu tepat di bawah sini. Jadi setiap kali aku berdiri di sini, setiap kali aku akan tahu bahwa Litan Hoa ada di bawah kakiku, dan aku akan merasa segar kembali, segar kalau aku tidak selalu segar, suatu hari nanti mungkin saja akulah yang akan berada di bawah kaki orang lain. Tapi kalau aku terus mengingat akan kisahmu, aku akan selalu berjaga-jaga, tapi kalau seseorang selalu segar dan berjaga-jaga setiap saat, pasti ia akan merasa menderita. Aku tidak pernah merasa menderita. Sekalipun tidak pernah selama hidupku ini, kata Siang Kuan Kim Hong yakin. Mungkin karena kau pun tidak pernah merasa bahagia selama hidupmu. Aku sungguh ingin tahu, sebenarnya untuk apakah kau hidup, tanya Lisan Hoan. Metus Siang Kuan Kim Hong berkedip. Ia terlihat seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lalu ia menjawab, ada orang-orang yang tidak tahu untuk apa mereka hidup. Tapi yang lebih buruk lagi adalah orang-orang yang tidak pernah tahu untuk apa mereka mati. HMM Siang Kuan Kim Hong menatap Lisan Hoan dan berkata, seperti kau ini. Kau tidak akan pernah tahu untuk apa kau mati. Sebenarnya, aku memang tidak pernah ingin tahu, kata Lisan Hoan. Mengapa tidak? Karena aku tidak merasa bahwa kematian adalah persoalan besar. Lisan Hoan tidak menunggu Siang Kuan Kim Hong menyaut. Ia melanjutkan lagi, di matamu, saat inipun aku sudah mati, bukan? Kau memang sangat memahami dirimu, kata Siang Kuan Kim Hong. Karena kematianku sudah tidak dapat dihindarkan, mengapa harus pusing akan ini dan itu tiba-tiba Lisan Hoan duduk di lantai dan menyelonjorkan kakinya dengan nyaman. Lalu ia tersenyum dan berkata, kalau aku sekarang ingin duduk, aku akan duduk. Kalau aku ingin memejamkan mata, aku akan memejamkan mata. Apakah kau bisa berbuat demikian Siang Kuan Kim Hong mengepalkan tangannya? Kata Lisan Hoan lagi, ah, tentu saja kau tidak bisa, karena kau masih khawatir akan begitu banyak hal. Kau masih harus waspadat terhadap diriku, sambungnya, paling tidak. Saat ini aku bisa hidup lebih nyaman daripada engkau, Siang Kuan Kim Hong tersenyum dan berkata, karena aku sudah berjanji aku tidak akan membiarkan engkau mati basah kuyuk. Tadinya aku berencana akan segera menyerang setelah pakaianmu kering. Namun sekarang aku berubah pikiran, oh aku bukan hanya akan memberimu seperangkat pakaian kering, aku juga akan memberimu seguchi arak. Karena perkataanmu itu sungguh menyenangkan bagi telingaku. Bisa mendengar perkataan seperti itu dari mulut seorang mati, benar-benar menyenangkan, kata Siang Kuan Kim Hong liong siowin meringkuk di bawah selimutnya, tertidur lelap. Di lantai terlihat beberapa jejak kaki yang basah dan berlumpur. Lilin masih menyala, namun cahayanya yang pudar membuat kamar penginapan itu tampak semakin muram dan tidak bergaidah. Perlahan-lahan Lim Siin membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Langkah-langkah kaki seorang ibu memang selalu ringan. Ia lebih suka terjaga semalaman daripada membangunkan anaknya yang tercinta dari tidur lelapnya. Namun liong siowin bukan anak-anak lagi. Ia lebih dewasa daripada kebanyakan orang di dunia ini. Walaupun begitu, dalam tidurnya ia masih terlihat seperti seorang anak kecil yang lugu. Wajahnya masih sangat muda, begitu pucat dan kurus. Apapun yang telah dilakukannya, ia hanyalah seorang anak yang kesepian, yang tidak tahu apa-apa. Masih bingung dan tidak mengerti akan dunia di sekitarnya. Lim Siin berjalan mendekati tempat tidur dan menatapnya. Ia merasa kepahitan dalam hatinya. Ini adalah putra tunggalnya, darah dagingnya. Satu-satunya tambatan hatinya di dunia ini. Dulu, ia merasa lebih baik mati daripada harus berpisah dengan anaknya. Namun kini, Lim Siin mengangkat lilin kecil itu dan masih beberapa kali menoleh melihat kepadanya sekali lagi. Aku hanya ingin memandangnya sekali lagi. Sekali lagi saja. Karena di kemudian hari, ia sungguh takut berpikir akan hari depan. Ia tidak ingin berpikir tentang hari depan. Air mata tidak terbendung lagi dari matanya. Walaupun mata liong siongin tertutup rapat, air mata pun mulai mengalir dari sana. Badannya mulai menggigil. Apakah ia kedinginan? Ataukah ia sedang bermimpi buruk? Lim Siin membungkuk, hendak merapikan selimutnya. Ia terkejut ketika menyadari bahwa selimut itu basah. Baju liong siongin pun basah kuyuk. Ia berusaha menenangkan dirinya. Katanya, jadi kau pun pergi keluar. Metu dan mulut liong siongin terkatup rapat. Tanya Lim Siin, apakah kau membuntuti aku? Akhirnya liong siongin menganggukkan kepalanya. Jadikah sudah mendengar semua yang ku katakan? Tiba-tiba liong siongin mengambil bungkusan dari bawah selimutnya dan berteriak, ini, ambil saja, Lim Siin mengerutkan keningnya dan bertanya, apa ini apa ibu benar-benar tidak tahu apa ini? Bukankah ibu pulang kembali hanya untuk mengambilnya kesedihan tergurat di wajah Lim Siin? Katanya, aku, aku pulang untuk menjumpaimu, kalau bukan karena ini, apakah ibu maih mau datang untuk menjumpaiku? kata liong siongin dengan sinis. Tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap ibunya lekat-lekat. Kesedihan pun tergambar nyata di wajahnya. Ibu sudah memutuskan untuk meninggalkan aku. Jika bukan karena ini, ibu pasti sudah pergi sejak lama. Kau benar. Aku memang sudah memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh. Tapi aku, liong siongin memotong perkataannya dengan tajam, ibu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu kemana ibu akan pergi, kau tahu ibu akan pergi untuk menyelamatkan Li San Hoan, bukan kembali liong siongin terkejut mendengarnya. Ibu bermaksud untuk menggunakan ensiklopedi lionhoa untuk menyelamatkan Li San Hoan, bukan tanya liong siongin menuduh. Ia kembali menyorongkan bungkusan itu dan berkata, lalu mengapa tidak segera ibu ambil saja? Mengapa ibu masih saja di sini tubuh Lim Si Im seperti sempuyongan? Ia merasa hampir tidak bisa berdiri tegak lagi. Liong siongin terus berbicara dengan ketus, kalau ibu menunjukkan ensiklopedi lionhoa ini kepada siang kean kimhong, ia pasti akan bersedia menemuimu, karena ia adalah orang yang suka belajar ilmu silat. Ia tidak akan bisa menahan rasa ingin tahunya, ia mengertakan giginya dan melanjutkan, ibu bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Li San Hoan, karena ibu tahu tidaklah mudah untuk menghadapi siang kean kimhong. Jadi ibu ingin mengulur waktu lebih lama lagi dengan menggunakan kitab ini, supaya Li San Hoan bisa hidup sedikit lebih lama, supaya Awei punya kesempatan untuk datang dan menolongnya, Lim Si Im tidak bisa menjawab. Liong siongin memang benar-benar cerdas. Ia seakan-akan dapat menembus pikiran ibunya. Jadi sekarang Lim Si Im tidak bisa berkata apa-apa. Li San Hoan selalu baik pada ibu. Sampai-sampai sekalipun ibu mengorbankan anakmu sendiri, bahkan mengorbankan nyawamu sendiri, tidak ada yang bisa bilang bahwa ibu salah. Suara Liong siongin semakin bergetar saat ia melanjutkan perkataannya, tapi apakah ibu pernah memikirkan orang lain? Pernahkah ibu memikirkan diriku? A-N-A-K-M-U. Aku, aku, Lim Si Im merasa hatinya seperti ditusuk beribu-ribu jarum. Ia hanya bisa meraih tangan anaknya dan berkata, tentu saja aku memikirkanmu. Aku, Liong siongin mendorong tubuh ibunya kuat-kuat dan berteriak marah, tentu saja ibu memikirkanku. Ibu pasti akan mengajakku pergi menemui mereka besok pagi, bukan? Mereka tahu ibu mengorbankan dirimu untuk mereka, jadi pastilah mereka akan bersedia memeliharaku dan memperlakukanku dengan baik. Lanjutnya lagi, tapi bagaimana ibu bisa yakin kalau itu dapat menyelamatkan dia? Kalau ibu mati di hadapannya, bukankah hatinya akan menjadi semakin galau? Dan sekalipun A-F-I sempat datang untuk menolongnya, mungkin saja ia tidak akan sanggup bertahan, Lim Si Im pun mulai gemetar. Kata Liong siongin, dan sekalipun ia bisa selamat, dan ia bersedia untuk memeliharaku, aku tidak akan ikut dengan dia. Aku tidak ingin melihat dia sama sekali mengapa? Tanya Lim Si Im. Karena aku sangat membencinya, tapi kau telah mempelajari, Liong siongin memotongnya cepat, aku tidak membencinya karena ia telah memusnahkan ilmu silatku, lalu kenapa kau membencinya? Aku benci karena bukan dia yang menjadi ayahku. Mengapa dia bukan ayahku? Mengapa aku tidak bisa menjadi anaknya? Kalau saja ia adalah ayahku, ia tidak mungkin meninggalkan aku dan segala sesuatu tidak mungkin jadi seperti ini. Lalu ia menelungkup di tanah dan menangis menjadi-jadi. Hati Lim Si Im hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya luluhantak. Ia tiba-tiba merasa tidak sanggup lagi berdiri dan jatuh terduduk ke kursi di sampingnya. Kalau saja anak ini adalah anaknya, kalau saja ia adalah suamiku, belum pernah sebelumnya ia berani berpikir seperti itu. Namun jauh dalam relung hatinya yang tergelap, bagaimana mungkin ia tidak diam-diam mengharapkannya? Seorang anak dari pasangan yang tidak bahagia akan lebih lagi tidak berbahagia dan menderita lebih banyak lagi. Kesalahannya hanya terletak pada orang tua, bukan pada anak. Namun, mengapa ia harus ikut menderita penghukuman dan ketidakbahagiaan dengan mereka? Lim Si Im berusaha menguatkan dirinya untuk bangkit berdiri dan berjalan mendekati anaknya. Air matlah telah berderai membasahi seluruh wajahnya. Katanya, Anakku, aku telah begitu bersalah padamu. Sungguh bersalah padamu. Dengan orang tua seperti kami, pasti sangatlah sulit bagimu menjadi seorang anak. Tiba-tiba terdengar suara bergetar yang parau dari balik jendela. Kau tidak bersalah sama sekali. Akulah yang bersalah, Leong Siung Haun. Tidak akan ada yang bisa mengenalinya. Ia kelihatan begitu lusuh dan lelah. Ia berdiri di depan pintu, takut untuk melangkah masuk. Leong Siung Haun mengangkat kepalanya. Bibirnya bergerak-gerak, seolah-olah hendak memanggil ayah. Namun suaranya tidak bisa keluar. Leong Siung Haun mendesah dan berkata, Aku tahu bahwa kau tidak lagi menginginkan aku sebagai ayahmu. Lalu ia menoleh pada Lim Si Im, katanya, dan aku tahu kau tidak lagi menginginkan aku sebagai suamimu. Hidupku sungguh tidak berarti, kau, ia tidak membiarkan Lim Si Im melanjutkan. Segera ia berkata, Tapi aku sungguh telah mencoba sekuat tenaga menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Tetapi kelihatannya aku sudah gagal, semua yang kulakukan adalah salah besar, Lim Si Im hanya menatapnya. Leong Siung Haun adalah lelaki yang tenang dan tegas. Selalu penuh vitalitas dan energi. Namun sekarang, rasa kasihan memenuhi hatinya. Kata Lim Si Im, Aku pun telah bersalah kepadamu. Aku bukan istri yang baik, Leong Siung Haun tertawa. Tawa yang pahit. Itu bukan kesalahanmu. Semuanya adalah kesalahanku. Jika aku tidak pernah berjumpa denganmu, jika aku tidak pernah berjumpa dengan Leong San Hoan, semuanya tidak akan jadi begini. Semua orang akan hidup bahagia dan sejahtera, apakah nasibnya sungguh berubah karena satu peristiwa itu? Jika ia tidak pernah bertemu dengan Leong San Hoan, apakah ia tidak akan pernah menjadi seperti ini? Lim Si Im mulai menangis lagi. Katanya, apapun yang telah kau perbuat, itu adalah untuk melindungi keluargamu, untuk melindungi istri dan anakmu. Jadi, itu bukanlah kesalahan. Aku sungguh-sungguh tidak menyalahkanmu, kata Leong Siung Haun, kalau kita berdua tidak bersalah, lalu siapa yang salah? Lim Si Im memandang keluar, ke malam hujan yang gelap. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Ia tidak menemukan jawabannya. Tidak seorang pun tahu jawabannya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah dimengerti oleh manusia. Yang tidak akan diketahui jawabannya. Kata Leong Siung Haun, sebenarnya aku berencana untuk tidak menemui kalian berdua lagi. Karena kau lah yang pergi kali ini, ku pikir kau akan pergi untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya aku tidak berusaha memohon padamu untuk tetap tinggal. Ia mengeluh panjang dan air matanya pun mulai menetes. Aku tahu bahwa yang telah ku perbuat telah menyakitimu, telah membuatmu sangat kecewa. Tapi aku sungguh tidak bisa untuk tinggal diam. Aku harus mengikuti kalian. Walaupun hanya bisa memandang kalian dari kejauhan, itu sudah cukup bagiku, tangis Lin Si Im tidak tertahan lagi. Jangan katakan lagi, jangan, Leong Siung Haun menganggukan kepalanya dan berkata, memang aku seharusnya tidak banyak bicara lagi. Apapun yang ku katakan, sudah terlambat, kata Lin Si Im, kau tahu bahwa aku berhutang begitu banyak kepadanya. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kata Leong Siung Haun, aku pun berhutang banyak kepadanya. Oleh sebab itulah, aku minta kau menyerahkan persoalan ini kepadaku, sepertinya ia telah membulatkan tekat. Ah, apa yang akan kau perbuat? Jangan katakan, tiba-tiba Leong Siung Haun menutup Hiatul, jalan darah, Lin Si Im. Kau tidak boleh mati, kau tidak bisa mati. Akulah yang harus mati. Semakin lama aku hidup, semakin banyak orang yang akan menderita. Jika aku mati, semua orang akan menjadi lebih baik. Ia segera merebut mensiklopedil Lian Hua dan berlari keluar. Dari kejauhan, terdengar suaranya sayup-sayup, Anakmu, jagalah ibumu baik-baik. Tentang ayahmu yang tidak berguna ini, terserah padamu apakah kau mau menerimanya atau tidak. Meta Leong Siung Win menatap nanar air hujan di luar. Ia tidak lagi menangis. Namun sorot matanya terlihat jauh lebih menyedihkan daripada air mata. Begitu lama ia terkesima. Lalu tiba-tiba ia berteriak keras, Ayah, aku menerimamu. Hanya kaulah seorang yang pantas menjadi ayahku. Hanya kau seorang yang bisa kuanggap ayah. Selain engkau, tidak ada, tidak ada, ini adalah penyesalan seorang anak terhadap ayahnya. Suatu ikatan yang kuat antara ayah dengan anak, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga di dunia ini. Sayang sekali, ayahnya tidak akan dapat mendengar perkataan itu. Semua orang akan mengalami saat pencerahan yang tiba-tiba itu. Apakah ia baru mengerti setelah terbentur oleh jalan buntu? Atau karena ia memang memiliki rasa hormat yang murni? Darah lebih kental daripada air. Hanya darah yang dapat menghapuskan segala kebencian dan kehinaan. Bahkan hidup ini pun dimulai dari darah.